Intro Nyeri tenggorokan, sariawan, bibir pecah-pecah mungkin sering dianggap sebagai gejala penyakit panas dalam. Definisi panas dalam setiap orang bisa berbeda, karena penyebabnya pun berbeda-beda. Di antaranya cuaca panas atau bahkan memakan makanan yang bersifat panas dan pedas. Kondisi kelelahan, gangguan pencernaan, gangguan tenggorokan hingga ketidakseimbangan hormon bisa ditandai oleh rasa panas di dalam tubuh. Jika merasakan gejala-gejala ini, kita cenderung berusaha mengobatinya dengan obat bebas yang ada di warung. Obat tersebut mungkin bisa mengurangi gejala yang kita rasakan, namun tidak menghilangkan penyakitnya karena panas dalam itu sendiri sebetulnya bukan penyakit. Tidak ada penyakit panas dalam di dunia kedokteran. Langkah pertama untuk mengobati panas dalam adalah mengenali apa penyebab munculnya gejala-gejala yang Anda alami. Dengan begitu, Anda jadi tahu pengobatan seperti apa yang paling tepat untuk kondisi Anda. Banyak orang melakukan beragam cara agar bisa mengobati panas dalam dengan cepat. Mulai dari mengkonsumsi minuman penyegar hingga air kelapa. Ada juga yang banyak minum air es untuk meredakan panas dalam. Lantas apakah secara medis cara-cara ini benar bisa mengusir panas dalam? Cari tahu jawabannya dalam pembahasan Ayo Hidup Sehat hari ini. Dok, jadi itu kadang-kadang saya suka panas dalam gitu mungkin gejala-gejala. Nggak tahu deh ini apaan sebenarnya sakit tenggorokan, tenggorokan rasanya panas, kemudian sariawan gitu. Itu emang ada gejalanya panas dalam? Nah, ngomong-ngomong soal panas dalam nih, apa sih sebenarnya panas dalam? Dan kayaknya kita harus klarifikasi nih ke masyarakat soal istilah panas dalam itu. Langsung saja kita invite Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam. Oke, selamat datang dok. Apa kabar dok? Baik, terima kasih. Ini doknya makin muda aja dokter ya. Luar biasa ini. Karena tahu yang dalam-dalamnya ya. Nah, ini langsung aja nih dok, panas dalam tuh sebenarnya apa sih yang masyarakat bilang dengan panas dalam? Ya, panas dalam ini memang susah dijawab. Buktinya Indra tanya Dr. Sila, langsung panggil saya. Itu nih yang makannya ahlinya dok. Jadi betul dikatakan bahwa panas dalam itu nggak ada dalam pelajaran kita ya. Di textbook kita nggak ada panas dalam. Nah, saya pernah lakukan survei ke masyarakat, orang awam. Saya tanya, panas dalam itu apa? Macam-macam jawabannya. Tapi tiga besar yang saya lihat. Satu, mereka ada keluhan tidak enak di tenggorokan. Yang kedua, ada keluhan sariawan. Kemudian yang ketiga ada rasa sumeng, tapi mereka bilang nggak panas. Rasanya nggak enak, tapi di Rabang nggak terlalu panas. Itu yang paling sering disampaikan dari survei yang saya lakukan. Yang lain itu ada yang bilang bibir pecah-pecah, kemudian perut kembung. Bahkan ada lagi yang bilang sembelit, diari. Kayak Kak Bukti pernah nggak ngerasain gejala itu? Ada, gejala itu sih pernah. Dan kemudian sempat kan aku coba entah itu dikerok, kemudian minum larutan penyegar juga. Jadi memang enak kan sih dok sebenarnya? Nah, jadi kalau kita lihat kan ini macam-macam nih. Kalau dari semua itu, kalau saya boleh simpulkan, menurut saya, ini kesimpulan saya nih. Karena pengertian orang beda-beda. Panas dalam itu adalah, satu, tanda awal akan mengalami radang. Belum-belum sampai radang, tanda awal mau radang. Oh, tanda awal mau radang. Belum sampai radang malam. Iya, yang sering adalah radang tenggorokan. Itu nomor satu, kalau dikaitkan dengan dunia medis. Yang kedua, bisa juga itu tanda dari gangguan pencernaan. Sebetulnya ini masalah yang berbeda. Tapi orang menganggapnya panas dalam juga. Jadi, dua itu yang terbesar, yang terbanyak menurut saya. Oke, ini ada mitos atau fakta nih dok yang beredar di masyarakat. Katanya panas dalam ini disebabkan oleh cuaca panas, mitos atau fakta dok? Menurut saya mitos. Mitos. Iya. Karena orang panas-panasan nggak akan jadi panas dalam. Secara langsung, cuaca panas tidak akan membuat terjadinya panas dalam. Kalau di dalam dua hal tadi. Tetapi, ada tetapinya. Nah, kan jawabnya mitos dulu nih. Tetapinya, bisa jadi cuaca panas itu akan membuat dehidrasi, kekurangan cairan. Kemudian timbirlah gejala misalnya bibir pecah-pecah. Lalu timbirlah radang tenggorokan. Karena daya tahan tubuhnya turun. Oh, itu. Jadi, indikasinya kalau misalnya memang dikaitkan dengan medis. Sebenarnya adalah karena kita dehidrasi ya dok? Iya, daya tahannya turun. Iya, gitu. Nah, ini ada mitos atau fakta selanjutnya lagi nih dok. Bahwa makan makanan pedas itu dapat menyebabkan panas dalam. Jawabannya mitos lagi. Mitos lagi. Tetapi, ini semua mitos tapi pakai tetapinya nih, karena pengertiannya banyak. Kalau dikaitkan dengan radang tenggorokan, infeksi tidak. Itu 100% mitos. Orang tidak akan mengalami flu gara-gara makan pedas. Tapi kalau, kan saya bilang tiga tuh yang banyak. Tenggorokan gak enak, sariawan, atau rasa meriang. Sariawan bisa muncul karena makanan pedas. Karena ekstrim pedasnya, gangguan ke mukosa mulut, ke dini mulut. Bisa. Tapi tidak semua panas dalam itu karena makanan pedas. Nah, ini selanjutnya nih dok, katanya kalau misalnya konsumsi gorengan ini dapat memicu panas dalam mitos. Gorengan, ya. Nah, tadi kita sudah dengar dari dokter Samuel bahwa makan goreng-gorengan memang bisa mencetuskan radang tenggorokan. Apalagi kalau orang yang alergi terhadap minyak-minyak. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah ini mitos atau fakta? Fakta. Tetapi tidak semuanya. Ada lagi tetapinya. Tidak semua orang makan gorengan kemudian akan jadi panas dalam. Orang-orang tertentu. Tadi dokter Sam mengatakan misalnya dia alergi terhadap gorengan. Kemudian jadi batuk-batuk. Ya, bisa seperti itu. Jadi ada tetapinya nih. Gak semuanya 100%. Tadi dokter bilang katanya kalau panas dalam itu bisa karena gejala awal dari mau radang. Sama misalnya masalah pencernaan. Kalau misalnya gejala awal berarti itu semacam alarm sign. Nah, betul. Jadi dari survei saya itu ada yang jawab panjang lebar. Jadi saya survei, saya tanya pernah panas dalam gak pernah. Apa yang dirasain panas dalam? Tenggorokan gak enak. Badan rasanya drop. Kayaknya seperti Dr. Sila sampaikan ini alarm sign dari badan saya. Bahwa saya harus istirahat. Karena sistem imun saya turun. Jadi yang jawab ini, ini yang disurvey ini bukan dokter. Jadi memang ini tanda bahwa sistem imun turun. Oleh karena itu kita harus ambil tindakan. Kesan saya yang terbanyak adalah virus. Dan virus obatnya salah satunya adalah istirahat. Jadi ini kalau alarm tanda infeksi adalah istirahat. Tapi memang gak semua panas dalam harus istirahat ya. Jangan cuma sarihawan satu aja terus minta tidur. Langsung cuti sebentar. Oke, kalau dokter kan tadi survei dengan masyarakat ya. Kita juga ada dong. Kalau ada. Ini komentar dari masyarakat. Terkait dengan panas dalam. Saya juga pengen lihat. Jangan lihat ya dok. Kita sesekai sama-sama. Ya semacam kayak tenggorokan sakit, bibir pecah-pecah, terus panas dalam gitu. Badan panas, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering. Kadang tenggorokan kering, suaranya serap-serap. Kadang basa apa namanya, di pinggir-pinggir sini nih. Kadang basa pri. Ya kadang pakai larutan yang ada di warung. Nah mirip-mirip ya sama dokter tadi. Iya, memang begitu yang saya dapatkan gambarannya. Nah ini masyarakat banyak yang suka pakai larutan nih dok. Itu apakah berpengaruh atau cuma sugesti aja dok? Nah kita lihat dulu isinya apa. Untuk mengatakan dia bermanfaat atau tidak. Larutan-larutan penyegar itu entah cap kaki lima, entah cap gajah duduk, atau cap apa ya. Saya survei juga. Saya lihat dari 4 kalau nggak salah larutan yang ada. Intinya isinya sebetulnya adalah herbal. Ada yang mengandung kayak jeruk, ada yang mengandung sinamon. Intinya mereka memberikan vitamin C. Nah kita tahu bahwa vitamin C baik untuk meningkatkan sistem imun. Kemudian ada herbal lain di sana intinya adalah antioksidan. Antioksidan adalah sistem untuk melawan radikal bebas yang bersifat jahat terhadap tubuh kita. Jadi itu yang mereka berikan. Nah tapi efek lain, dari survei saya tanya, enak kan nggak kalau minum larutan-larutan itu? Kalau habis diminum rasanya dingin, segar. Lalu saya analisa lagi, ternyata larutan-larutan itu mereka minta dicampur dengan air dingin. Nggak ada larutan minta campur dengan air mendidih, air panas. Karena begitu diminum, itu ada efek dingin yang terasa enak. Sehingga yang minum rasanya segar, dingin rasanya. Makanya larutan penyegar. Nah jadi pertanyaannya, sebetulnya menyembuhkan panas dalam atau tidak? Ya mohon maaf, saya katakan menyembuhkan tidak. Tidak, tetapi kalau menimbulkan rasa enak, rasa dingin, ya. Bisa jadi suplemen mungkin karena ada vitamin C. Kalau begitu, jadi ya dinginnya segera karena memang air dingin. Nah dok, kalau begitu mungkin dokter bisa kasih tips-tips nih buat, mungkin terutama untuk yang sedang menandakan ibadah haji nih dok. Ya kan, ini kan disana panas banget dok. Betul. Supaya, ya apa yang harus dipersiapkan nih dok, menghindari panas dalam. Panas dalam, salah satunya tadi kalau kita lihat adalah keluhannya bibir pecah-pecah. Itu kaitannya adalah dengan dehidrasi, kurang cairan, dengan udara panas. Tadi saya katakan udara panas secara langsung, enggak, tapi dehidrasinya iya. Jadi untuk jamaah haji, kita lihat beberapa jamaah sudah amruk. Faktor nomor satu adalah cairan, karena disana panas sekali. Nah, oleh karena itu mereka harus menjaga masuk atau intake cairan. Harus minum, jaga minum. Jadi jangan menunggu haus, minum terus. Minumnya apa dok? Ya nomor satu ya air putih aja juga, enggak apa-apa. Dingin boleh dok? Dingin boleh. Nah, jadi untuk jamaah haji, satu, hindari paparan terik secara langsung. Jadi kalau memang lagi tawa, tapi kan sekarang sudah ada tutupannya ya. Kalau ada di luar, memang harus terpapar ya, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa ke tempat yang teduh, lakukan itu. Jangan berpanas-panas terus menerus. Yang kedua adalah minum. Jangan minum hanya mungkin waktu balik ke hotel, atau lagi istirahat. Bawa air minum, selalu minum. Jadi sediakan mana-mana. Minum terus untuk menghindari, istilah kita panas dalam. Tapi maksud saya adalah menghindari dehidrasi. Nah, itu sih sebenarnya ya. Karena panas dalam itu sebenarnya tidak ada, apa namanya, di dalam. Iya dunia kedokteran, enggak ada. Coba aja nanti di Mekah berobat ke dokter Arab Saudi sana. Dok, saya panas dalam. Apa ya? Panas dalam itu fever inside. Bingung. Jadi luci ya dok. Severe inside. Bingung ya dok. Oke, nah dok ini, judul kita nih, ini panas dalam menyebabkan bisa jadi indikasi penyakit serius. Nah, ini masyarakat penasaran. Bisa enggak sih ini jadi indikasi penyakit serius dok? Tadi saya katakan bahwa panas dalam itu bisa merupakan awal dari sebuah infeksi. Jadi bisa saja panas dalam itu kemudian berlanjut betul-betul menjadi radang tenggorokan. Radang tenggorokan bisa virus, bisa bakteri. Kalau virus sih biasanya daya tahan kuat terus sembuh. Kalau bakteri kan bisa berlanjut, bahkan bisa radang paru. Yang lain, panas dalam bisa berkaitan dengan pencernaan. Yang sering kita bahas adalah GERD. Gastroesophageal Reflux Disease. Asam lambungnya naik ke atas. Nah, asam lambung naik ke atas itu bisa di tenggorokan ini rasanya panas. Bahkan jadi saryawan. Nah, itu penyakit. Menurut saya serius. Karena GERD kalau enggak diatasi, esophageal atau tenggorokan itu bisa merah, bisa luka. Jadi lebih baik diperbaiki lambungnya. Pada fase awal, jangan nunggu berat dulu. Terima kasih banyak dok. Jadi tahu ya mengenai apa itu sebenarnya panas dalam itu, ternyata tidak ada di dunia medis. Baik, terima kasih banyak dok. Kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ayah Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.